KASUS ANTARA PENYANYI SEMI SEMI SEMO RANGKIR Kasus antara penyanyi Semi Simo Rangkir dengan mantan label yang menaunginya, rupanya hingga sampai saat ini belum juga tuntas. Bila pada tahun lalu Semi sempat melaporkan pihak label tersebut dengan tuduhan penipuan dan menjalani serangkaian sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat, namun justru terkesan seperti Bumerang yang menyerang balik Semi, pihak label lah yang berhasil memenangkan atas gugatan yang dilayangkan Semi, bahkan kekasih dari Vivian ini dianggap telah melanggar perjanjian kerjasama dan harus membayar kerugian sebesar 7,9 miliar. Namun belakangan ini pihak Semi merasa ada kejanggalan dalam proses sidang tersebut dan kini ia tengah berjuang untuk mendapatkan keadilan yang ia dapatkan dengan mengajukan laporan pengaduan ke Komisi Judisial. Karena baru hari inilah kami masukkan laporan pengaduan kami ke Komisi Judisial Republik Indonesia kenapa kami ajukan surat ke kantor Komisi Judisial RI di mana ada kami lihat kejanggalan-kejanggalan dalam proses persidangan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Gugat Bali ini mudah-mudahan majelis hakim tinggi, pengelian tinggi Jakarta ya saya minta betul-betul lah mempelajari dengan baik karena kalau ada hakim tinggi pasti orang-orang yang berkualitas. Coba kita audit dulu secara benar. Yang mana logikanya yang menguntungkan sampai puluhan miliar sementara penyanyinya hanya ratusan juta. Saya sih meyakini, kami meyakini disini hakim tinggi yang seperti om saya tadi bilang, kalau hakim tinggi biasanya berkualitas. Pasti keadilan bisa saya dapatkan lah. Sejak bernaung dalam mantan labelnya, Semi merasa banyak kejanggalan dalam kontrak kerjanya. Tak hanya itu saja, bahkan pria kelahiran Bandung ini mengaku tak pernah mendapat loyalti speser pun sejak penanda tanganan kontrak dari tahun 2010 silam. Bahkan mobil yang dikatakan ia dapatkan sebelum rekaman pun itu tak benar adanya. Lantas seperti apa ceritanya? Sebenarnya itu mobil itu datang sesudah rekaman gitu. Dan memang mobil itu kan juga dicicil gitu. Dari showroom dia? Iya, tidak serta-merta datang. Itu datang juga dari showroom dia. Tapi ya, saya tetap nyicil. Hitungannya saya tetap nyicil. Ibaratnya tuh kayak gini. Kayak, lo gue kasih mobil tapi gue cicilin ya. Gitu loh. Ya, tapi ujung-ujungnya tetap aja saya nyicil akhirnya gitu. BPKB itu baru saya terima untuk mobil itu setelah 3 tahun. Jadi kalau dia bilang saya dikasih mobil ya... Bukan advance? Ya, bukan advance sih sebenarnya. Kalau advance ya, lo kasih aja gue mobil sama BPKB langsung gitu loh. Tapi kalau lo kasih BPKB setelah 3 tahun ya sama aja gue nyicil. Gitu loh. Sebenarnya tak dihargai oleh pihak label. Bahkan langkah Semi yang memilih jalur hukum ini sebagai bentuk suara dari para musisi lainnya yang juga merasakan hal yang sama. Namun tak berani untuk mengambil langkah hukum seperti yang dilakukan oleh Semi. Saya percaya enggak saya aja yang sebenarnya yang mengalami seperti ini. Banyak di luar sana penyanyi seperti saya, cuman baru saya yang mungkin berani untuk seperti ini gitu loh. Sebenarnya banyak. Saya banyak banget. Aduh, enggak usah sebut nama deh. Yang curhat juga banyak. Gitu, bagaimana dia dipotong sekian, bagaimana dia dipotong sekian. Nih, gue nyanyi capek loh mas. Kita terbang berhari-hari. Kita nyanyi. Mas ngomong aja satu jam coba non-stop. Saya pengen lihat. Gitu aja non-stop sejam. Kalau enggak keringetan hebat. Nah itu yang kami lakukan. Satu jam, satu setengah jam. Kadang-kadang kami harus udah bangun jam 4 pagi. Kami ke bandara lagi, kami terbang lagi. Dan hanya itu penghasilan kita. Kalau dari album ini kita enggak dapat apa-apa. Khususnya saya ya. Saya itu untung masih dikasih kemurahan sama Tuhan. Selama belum terkendala ini. Saya belum bisa buat album dan kerja sama-sama orang lain. Tuhan masih dikasih pekerjaan lah. Buat saya, untuk keluarga saya, untuk papa mama saya. Kalau enggak ada itu, ya kelar mas. Di balik kasus yang kini tengah dihadapi Semi, pelantun dia ini mengaku merasa beruntung lantaran banyak pihak yang mendukung. Salah satunya kekasih hatinya Vivian. Bahkan sejak awal kasus ini dimulai, Vivian selalu setia mendampinginya di setiap saat. Pasti dukungan doa selalu diberikan sama dia. Apapun yang sedang dihadapi, pastinya berusaha untuk selalu ada buat dia. Dan selalu mendukung dengan doa sih. Ya kebetulan memang dari awal kan aku ngikutin kasusnya dia gitu. Dan melihat segalanya, semuanya, bukti-bukti yang dia pegang dan segala macam. Ya saya dukung apapun yang terbaik buat dia. Karena memang di sini kan dia memang hanya apa ya, menuntut haknya kali ya tentu ya. Menuntut haknya, menuntut keadilannya. Jadi semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Juga di sini juga ada bantuan dari keluarga juga semuanya membantu. Semoga ya kita tunggu. Semoga memang hakim-hakim ini pun juga bisa memberikan yang terbaik juga gitu. Yang seadil-adilnya lah semuanya. Terlepas dari kasus yang menjerat Semi kini, rupanya ada sebongkah kebahagiaan yang dirasakan Semi. Bagaimana tidak, bila ia sudah membicarakan keseriusan hubungannya bersama kekasih hatinya. Semi pun tak menampik bila dalam waktu dekat, ia akan terbang ke Pulau Dewata Bali untuk melakukan survei tempat yang kelak menjadi lokasi pernikahannya bersama Vivian. Pokoknya kalau masa pernikahan nanti bakalan kita update. Itu juga nggak mungkin. Diam-diam juga pasti ketahuan kalian kan gitu. Jadi tenang aja. Kalau Bali itu tempat liburan nanti tanggal 28 saya juga kerja ke Bali soalnya. Tanggal 28 saya emang kerja ke Bali. Jadi Bali sambil survei. Loh survei kan nggak ada salahnya ya kan? Ya kan kalau ngomongin pengennya, pengennya di Bali udah. Keluarga juga semuanya membantu. Semoga ya kita tunggu. Semoga memang hakim-hakim ini pun juga bisa memberikan yang terbaik juga gitu. Yang seadil-adilnya lah semuanya. Terlepas dari kasus yang menjerat Semi kini, rupanya ada sebongka kebahagiaan yang dirasakan Semi. Bagaimana tidak, bila ia sudah membicarakan keseriusan hubungannya bersama kekasih hatinya, Semi pun tak menampik bila dalam waktu dekat ia akan terbang ke Pulau Dewata Bali untuk melakukan survei tempat yang kelak menjadi lokasi pernikahannya bersama Vivian. Jadi pokoknya kalau masa pernikahan nanti bakalan kita update, terus juga nggak mungkin diem-diem juga pasti ketauan kalian kan gitu. Jadi tenang aja sama. Kalau Bali itu tempat liburan nanti tanggal 28 saya juga kerja ke Bali soalnya. Tanggal 28 saya emang kerja ke Bali. Kerja di Bali sambil survei. Loh survei kan nggak ada salahnya ya kan? Ya kan kalau ngomongin pengennya, pengennya di Bali udah. Halo, selamat pagi pemirsa. Inilah Insert Pagi bersama dengan saya Nadia Mulya. Dan saya Ananda Omes. Tadi kita melihat berita pertama datang dari Semi Semurangkir ya. Tapi yang paling penting ujungnya bahagia tuh, udah mau survei-survei. Iya, survei-survei. Jadi memang benar juga ini kan adalah haknya dia. Ya semoga kalau memang adalah haknya dan patut dipenuhi juga, akhirnya kan bisa menambah juga nantikan ya. Buat pernikahannya yang akan berlangsung. Seperti sih sebentar lagi nih pemirsa. Biasa kalau istilah-istilah kita kan ini lumayan buat catering, ini lumayan buat gedung ya kan? Tapi ngomongin soal survei, berarti nih pelajaran juga untuk kita semua. Apa tuh? Survei dulu sebelum memilih manajemen. Oh benar, benar. Ya kan dari awal sudah mempersiapkan hitam di atas putih. Karena kebanyakan orang-orang kita itu kan oke lah persaudaraan, oke lah kekeluargaan. Tapi nggak ada hitam di atas putih. Bukan masalah jurid atau gimana, tapi kan masalah profesionalisme mungkin. Betul, betul lah. Kita doakan supaya semuanya bisa berangsur beres ya. Dan kita juga doakan supaya nanti pernikahannya juga bisa berjalan dengan lancar. Eh tapi ngomong-ngomong pernikahan nih ya. Jadi ini adalah pernikahan antara seorang penyanyi dengan presenter kan ya. Betul. Nah ternyata selebriti kita, terutama selebriti wanita, saat mereka mencari pasangan, mereka mencari kira-kira di profesi mana? Sesama dari dunia entertainer, atau dari mana, pegawai kantoran lah. Ada, kayaknya ada, ada, ada. Pengusaha? Lebih banyak. Nah lebih banyak. Tapi kira-kira siapa aja nih pemirsa, para artis kita yang memilih untuk menikah dengan pengusaha. Dan apakah mereka bahagia menikah dengan pengusaha? Berita selengkapnya sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!